Kembali bersama Tas Bukan Kantor Berita Apa yang terjadi setelah pertemuan antara Presiden Jokowi Dodoh dengan Presiden FIFA? Mari kita lihat 5 poin transformasi sepak bola Indonesia Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Presiden Jokowi di Jakarta Selasa 18 Oktober lalu Indok Sepak Bola Dunia FIFA akan membantu Indonesia dalam mengemas sepak bola Indonesia lebih baik lagi Pasca tragedi Kanyuruhan Malang Jawa Timur yang menewaskan 132 orang FIFA juga akan membuka kantor di Jakarta Dan ini kabar gembira Indonesia tetap menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 tahun depan Selanjutnya mari kita lihat Apa 5 poin dari transformasi sepak bola Indonesia? 1. Standar Keamanan Stadion A. Meninjau secara komprehensif dan meningkatkan standar keselamatan stadion skala nasional, internasional, dan fasilitas terkait Indonesia B. Fokus khusus menempatkan pemisah antara polisi, personel keamanan internal, supporter, dan pemain sebelum selama serta setelah pertandingan C. Meningkatkan sistem keamanan A. Membuat standar protokol dan sesudah pertandingan A. Membuat standar protokol sebelum dan sesudah pertandingan dalam hal manajemen kerumunan sebelum selama dan sesudah pertandingan Yang melibatkan polisi, statewide, serta pengamanan internal sesuai dengan keselamatan stadion internasional B. Melakukan implementasi kebijakan keamanan dengan cara pelatihan yang disesuaikan dalam acara olahraga berbagai format dan ukuran Tiga, interaksi sosial A. Melakukan diskusi dan sosialisasi dengan para pleb terkait kebijakan yang sudah diurekan di atas B. Supporter harus diundang untuk menjadi bagian dari reformasi, memberikan saran dari mereka, serta melakukan kesepakatan dan kerangka kerja yang bertujuan menghindari risiko kekerasan lebih tinggi C. Proses ini harus difasilitasi melalui database supporter dan klub PSSI Empat, jadwal pertandingan A. Penjadwalan ulang waktu pertandingan dengan tujuan menghindari risiko tertentu B. Ini mencakup pertimbangan jadwal pertandingan selambat-lambatnya pukul 5 sore di televisi pada hari Sabtu dan Minggu Yang mencerminkan kolerasi waktu kick-off sebelumnya dan pengurungan insiden peristiwa kekerasan di tempat lain C. Ini juga berguna mengurangi risiko tekanan pada infrastruktur transportasi umum Serta memfasilitasi supporter bisa datang atau meninggalkan stadion menggunakan transportasi umum Hal ini akan lebih mudah dan aman D. Jadwal pertandingan harus konsisten dan terkoordinasi kehadiran personel keamanan untuk mendukung pertandingan E. Mengkampanyekan kesadaran supporter dan masyarakat umum atas kebijakan yang sudah dirumuskan agar dapat mengantisipasi potensi masalah 5. Pendamping dan pembanding A. Melibatkan lembaga atau pakar internasional di bidang keselamatan keamanan stadion Dilakukan untuk menerapkan tolok ukur sistematis praktik secara internasional B. Pada tim pendamping lembaga atau pakar dipentuk dari kumpulan para ahli Guna memberikan saran langsung dalam berbagai tindakan yang akan diambil sebagai bagian dari reformasi lebih luas Nah itulah 5 poin reformasi sepak bola di Indonesia yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan FIFA Nah kemudian banyak netizen bertanya-tanya lalu kemana PSSI? Kemana PSSI? Nah karena dalam hal ini PSSI nyaris tidak bunyi Bahkan kabar terakhir dari TGPF hasilnya adalah rekomendasi agar PSSI ikut bertanggung jawab terhadap Tragedidikan Yuruhan Nah dan seperti kita ketahui kedatangan Presiden Giani Presiden FIFA Giani itu atas kerja keras dan kerja cerdas dari Menteri BUMN Erick Thohir Yang merupakan tidak ada kaitannya dengan PSSI tidak ada kaitannya dengan Menteri Olahraga Tetapi karena kepiawean dan kepedulian Menteri Erick Thohir Sehingga ya Presiden FIFA bisa datang dan Indonesia tetap menjadi piala dunia U20 tahun depan Sekali lagi reformasi sepak bola harus segera dilakukan Dan PSSI sebagai tulang punggung harus bertanggung jawab dan tahu diri Sampai disini, tas bukan kantor berita Terima kasih telah menonton!